Halo guys, kenali gue Ano dan ini Mas Supriyadi dari Iceberg Indofilm. Nah video kali ini kita mau ulas habis-habisan Iceberg Indofilm. Mas Yady, siap. Silahkan duduk Mas Yady. Pertanyaan pertama nih Mas Yady. Jadi Iceberg Indofilm with night vision technology itu apasih? Jadi Iceberg Indofilm itu adalah salah satu brand kaca film yang ada di Indonesia. Yang memiliki night vision technology dan berbahan nanokarton. Yang juga salah satu generasi keempat yang lebih maju dari kaca film yang lain. Oh jadi kaca film itu ada generasinya. Memang sebelum generasi keempat itu generasi apa aja sih Mas? Jadi generasi pertama adalah kaca film atigoris nih Mas. Kaca film atigoris ini hanya untuk menggelapkan aja. Tidak ada tolak panasnya. Generasi kedua adalah kaca film one white. Tapi biasanya orang Indonesia ini menyebutnya KTT. Konversi tinggi tinggi. Dia juga memiliki warna seperti cermin atau silver. Seperti itu. Lalu generasi ketiga adalah kaca film spater. Kaca film spater ini memiliki lapisan permukaan berunsur rogam nih Mas. Dia kalau panasnya cukup tinggi. Tetapi dia mengganggu sinyal. Oh jadi sinyalnya ganggu. Iya benar. Lalu generasi keempat nih Mas. Yang dimiliki iceberg windu film. Kaca film ini berbahan dasar arbor. Tidak ada sedikitpun berbahan metal. Jadi kaca film ini tidak menggunakan sinyal. Tolak panasnya tinggi juga. Seperti itu. Dan juga dilengkapi nevism teknologi. Jadi mantep ya guys. Iceberg windu film semuanya lengkap nih. Tanpa agar metal. Tolak panas tinggi. Tidak mengganggu sinyal. Lalu pertanyaan selanjutnya Mas. Nevism teknologi sendiri itu gimana sih? Jadi nevism teknologi itu. Teknologi yang ada di film. Biasanya mas. Kaca film itu biasanya depan 40%. Dan samping-samping belakang itu 60%. Nah tetapi karena Iceberg windu film memiliki teknologi ini. Iceberg windu film rekomendasinya. Pemasangan kaca depan itu 60%. Dan samping-samping 80% itu dari luar gelap nih Mas. Tetapi dari luar itu tetap terong Mas. Waduh ya. Gila gelap tuh Mas yakin Mas. Itu teknologi kita. Jadi kita jamin itu aman. Nah Mas Yadi. Ada gak sih brand lain atau merek lain. Selain Iceberg windu film. Yang memiliki nevism teknologi. Jadi begini Mas. Iceberg windu film itu sejak tahun 2012 itu sudah didirikan. Oh. Dan juga Iceberg windu film adalah peoni pertama. Dan sudah men-treadmark nevism teknologi. Jadi singkatnya. Tidak ada kaca film yang memiliki nevism teknologi. Seperti itu Mas. Selain Iceberg windu film. Oke. Nah. Untuk tolak panasnya sendiri nih Mas. Gimana Mas. Nah. Untuk tolak panasnya sendiri. Kita ada alat tes. Ini. Untuk yang kecil ini. Kita ada yang datang untuk ngetesan. Pertama ada VLT. VLT itu visible light transmission. Jadi. Untuk mengukur kegelapan yang masuk ke dalam kabin. Oh. Jadi. Untuk mengukur tolak panasnya. Oh. Seperti itu. Nah. Untuk yang gede gimana ya Mas. Nah. Untuk yang gede. Kita nyalain ini dulu ya. Nah. Untuk yang gede. Itu untuk mengukur tiga indikator ini. Perjumlahannya. Oke. Itu ada total solar energy rejected. Oh. Seperti itu. Jadi. Yang gede ini total solar energy rejected. Itu termasuk dari tiga indikator ini. Oh. Seperti itu. Kita bisa coba. Di. 20%. Oh ya. Nah. Untuk. 20% itu. VLT nya. 70%. Jadi. Cahaya yang masuk ke dalam kabin itu. 70%. Oke. Untuk. Ultraviolet nya. Yang ditolak itu. 99,9%. Oh. Jadi hampir 1% ya. Hampir 1%. Nah. Juga. IRR nya. Itu yang untuk. Tolak manas ya. Itu 97,8%. Bum. Mantap ya. Padahal ini. 22%. Nah. Kita coba lagi. Yang 40%. Mas ya. Tidak. Untuk. 40%. Yang tipe S nya. VLT nya. 33%. Nah. Untuk. Ultraviolet nya. Itu sama. 99%. Untuk IRR. Atau tolak manasnya. Itu. 98,5%. Oh. Jadi semakin gelap. Semakin tinggi. Iya. Tapi tidak signifikan ya. Lanjut mas. Untuk yang S60. Untuk VLT nya. Cahaya masuk luar 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 luar. Dari. Dari. 40%. Untuk. Ultraviolet nya. Penolakan Ultraviolet nya. 99,5%. Sama. Dari setiap tipen nya. Untuk IRR. Itu. 98,5%. Jadi. Tolak panas nya. Stabil. Oke. Bedanya. Tingkat ke 8. Sama. Si. Iya. Benar. Nah. Ini untuk yang. 80%. Nah. Untuk VLT nya. Itu. 7%. Oh. 7% aja. Yang ditolak. 93%. Cahaya ya mas. Iya. Tolak itu. Cahaya. 93%. Nah. Tapi kan. Disini ada. Nah. Tetap. Terang. Untuk. Ultraviolet ini. 100%. Nah. Nah. Gelap ya. 80%. Karena. Pasti sih. Untuk IRR nya. Ini. Tetap. 98%. Jadi. Kalau panas nya. Diberi dari tadi. Stabil. Dan juga. Dari. Xbox model film ini. Dia memiliki. Tipe khusus. Apa itu? Itu. Tipe. 90%. Wah. Jadi. Lebih gelap dari 80%. HHC film lain itu. Tidak ada. 90%. Boleh. Boleh. Mas. 90%. Nah. Untuk 90%. Ini. VLT nya. Cahaya mas. Itu. Cuma. 5%. Untuk. Ultraviolet. Itu. 100%. Oke. Ultraviolet yang ditolak. Ya. Untuk IRR. 98%. Jadi. Pokoknya. Iceberg itu. Stabil. 98%. 98%. Dari. 98%. Jadi. Dari. S20. S90. 90%. Itu. Tolak panas. Stabil. Hmm. Gitu. Keren banget guys. Iceberg itu film. Dari. 20%. Sampai. 90%. Tolak panas. Stabil. 98%. Yang saya heran. Tadi. 20%. Itu. Kaca film. Terang. Tapi. Tola panas. Tinggi banget. Nah. Gila sih. Keren banget. Kita bisa coba juga. Di. Alat yang besar. Oh ya. Total solar energy rejection. Iya. Pengumlahan. 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 Ini untuk yang 20% nya. Nah. Total solar energy rejection nya. Itu. Untuk. 20%. Ini. Cukup terbilang tinggi. Oh. Cukup terbilang tinggi. Benar. Kita coba. 40%. Ya. 40%. Ya. Untuk 40%. Itu. 74.3%. Ini. Tinggi. Semakin tinggi penyumlahan. Semakin bagus. Seperti. Tahun. Seperti itu. Seperti itu. 60%. 60%. 60%. 70%. 76%. Oh. Gak. Gesinekkan ya. Gak. Tapi. Satu persen nya. Ini. ini berpengaruh-pengaruh benar-benar aja ya untuk 80 persennya 81,2% hampir 82 persen untuk total solar memory jacksonnya nah saatnya yang untuk 90 untuk 90 persen hampir sama seperti 80 persen jadi dari 20 sampai 90 persen itu bagus seperti itu pasti i-book buruk oh ya ini kan tadi mas Yadu udah gelas ini tolak panasnya gila dari tolak panas si 20 persen hingga 90 persen gila tinggi-tinggi semua ya tadi ya ada kemalkan solar energy budgeting, ultraviolet radiation sama infrared radiation itu gila tinggi banget sih i-book sih nah jadi kaca film lain, brand lain selain i-book window film itu kan ada garansinya mas i-book sendiri garansinya berapa tahun mas? sebelumnya saya ingin ngasih tau ini kartu garansi x-book mini film sudah e-warranty garansi dari x-book mini film ini selama 5 tahun apa aja sih yang di cover dari x-book mini film untuk garansi ini? pertama ini biasanya gelembung kan? biasanya kayak mobil gelembung gelembung oh ya bisa cover warna pudar selama 5 tahun kemudaran itu suksesan jadi kemudaran itu cepat itu bisa kita cover pemasangan yang kurang baik kita bisa cover juga jadi meng cover semuanya lah apapun masalah yang terjadi di kaca film x-book window film selama 5 tahun x-book bergaransi iya lah mantap nah juga kita bisa ngecek nih kaca film ini orisinal atau bukan bisa dicek di website x-book window film dan input nomor garansinya itu data datanya contoh masano masano x-book window film itu data datanya bisa resmi montul di website resmi iya masanya depannya apa sertingnya apa belakannya apa itu bisa kelas semua itu otomatis keluar disini seperti itu nah ini kan sudah garansi nih mas kalau teman-teman youtube nih atau yang pemirsa nih ingin pasang x-book window film bisa hubungi kemana jadi pertama x-book window film itu sudah tersebar di seluruh Indonesia khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia jadi untuk pemasangan dan claim garansi bisa dimanapun nanti mas tinggal hubungi kami di instagram facebook dan website tersebut kita kalau teman-teman oke guys sekian video dari kami tentang pengulas mengulas mengulas spektrum window film dan makasih banyak mas Yagi atas lapunya untuk penonton jangan lupa like, comment, subscribe dan nantikan video kami selanjutnya tentang mengulas spektrum window film see you guys terimakasih ya terimakasih ya terimakasih ya